assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin di video ini saya ingin melakukan penyerbukan buatan atau hand pollination ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penyerbukan buatan diantaranya adalah waktu penyerbukan kondisi tanaman dan teknik penyerbukan untuk melakukan penyerbukan buatan sebenarnya tidak memerlukan waktu yang khusus dari beberapa kali penyerbukan yang saya lakukan waktu yang paling bagus adalah di saat sebelum matahari terbit dan sore hari saat matahari turun tapi bukan berarti penyerbukan di siang hari tidak akan berhasil pilihlah polen atau serbuk sari yang masih segar belum kering dan teman-teman jangan lupa bahwa setiap pohon memiliki karakter yang berbeda-beda ada bunga yang satu sampai dua hari mekar polennya sudah mulai mengering tapi ada juga yang sudah mekar tiga sampai empat hari polennya masih segar saat penyerbukan pastikan getah hasil dari sobekan bunga tidak masuk ke dalam kon atau kerucut tempat serbuk sari dan kepala putih karena ada beberapa bunga yang jika petalnya disobek akan mengeluarkan getah buang benang sarinya untuk memudahkan saat mengambil serbuk sari atau polen ada baiknya ujung lidi sedikit dibasahi agar serbuk sari mudah menempel oleskan serbuk sari atau polen tepat di bawah kepala putih atau di antara kepala putih dan tangkai putih atau di g-spotnya kepala putih biasanya berwarna hijau keputihan jika teman-teman ingin menyilangkan bunga adenium untuk mendapatkan jenis baru atau paritas baru siapkan dua bunga yang berbeda sedangkan prosesnya tetap sama seperti ini setelah selesai lipatlah petal daun agar area penyerbukan tertutup agar tidak terkena air atau gangguan dari serangga jika penyerbukan ini berhasil biasanya di hari ke-8 sampai ke-10 bunga akan rontok dan bakal polong biji akan membesar tidak mengering ada baiknya sebelum dilakukan penyerbukan adenium di berikan pupuk terlebih dahulu karena dalam proses pembentukan seedpot atau biji tanaman akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak agar adenium bisa menghasilkan seedpot yang sempurna demikian cara penyerbukan buatan bunga adenium dan sekali lagi di channel ini kita sama-sama belajar dan berbagi pengalaman semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati